Halo NPC, di video kali ini saya akan unboxing semua barang yang ada di sini. Oke, let's go! Oke, teman-teman, di sini sudah ada banyak barang yang kita pesan kemarin ya. Kita pesan kemarin itu totalnya ada 16 barang. Dan di sini sudah datang semua ya barangnya. Kalau kalian nggak tahu barangnya itu apa aja, kalian bisa cek di video sebelumnya. Saya itu ada belanja komponen-komponen PC. Dan semuanya itu saya beli di 4 toko yang berbeda. Makanya di sini sudah ada 4 box yang berbeda. Oke, langsung kita unboxing satu per satu aja ya. Nah, di sini saya akan unboxing yang paling kecil ini dulu ya. Oh, ini dari toko Smith Tom. Langsung kita unboxing aja. Oke, ini adalah barang pertama yang akan kita unboxing. Kalian sudah tahu barang yang saya beli dari toko Smith Tom itu apa aja. Kalau kalian nggak tahu, cek aja di video sebelumnya yang part 1 itu. Langsung kita buka aja. Oke, ini bubble worth-nya tebal banget. Karena di dalamnya ini adalah VGA, makanya tebal banget. Nah, pertama ini saya dapetin Mini Wireless USB Adapter. Ini adalah Mini Wi-Fi USB. Dan ini adalah RAM dari Samsung, 4GB. Kecepatannya itu 12.800. Oke, nice. Dan ini adalah VGA-nya. Ini adalah VGA GTX 650. Ini mereknya dari Colorful. Barang pertama sudah saya unboxing. Kita singkirin dulu. Yang kedua, saya akan unboxing kotak berwarna kuning ini. Ini tertulis nama pengiripnya Pak Ruroji. Berarti saya disini beli motherboard dan langsung kita buka aja. Ini adalah motherboard-nya. Disini adalah motherboard H61M-D. Dan disini kita dapet back panel-nya juga. Nah, motherboard sudah kita unboxing. Lalu kita akan beralih ke yang selanjutnya aja. Dan yang ketiga, saya akan unboxing barang yang ada poninya di atas ini. Ini penasaran ya, Pak Ruroji. Nah, paket selanjutnya ini pengirimnya dari Superstore Compute Indo. Langsung kita unboxing aja. Oke, teman-teman. Ini adalah power supply dari Almargedon Voltron. Disini 300W standar atau power maksimumnya itu bisa sampai 600W. Dan ini adalah speaker Sonic Cube yang sangat kecil itu. Kita akan buka ini dulu. Nah, disini kita langsung dapetin dua speakernya. Saya kira satu aja, teman-teman. Ternyata di dalamnya ini ada dua speaker ya. Dan disini ada kartu garansinya dan manual penggunaan. Oke, itu aja. Nah, ini adalah speakernya ya. Ternyata mungil banget. Disini ada USB dan kabel audio jack. Lalu kita akan unboxing ini si power supply Armageddon. Nah, di paket penjualannya ini kita akan mendapatkan power adapter dan power supply-nya. Cuman itu aja. Dan di dalamnya ini kosong. Nggak ada apa-apa. Oke, ini adalah power supply-nya. Disini tertulis spesifikasinya. Disini garansinya satu tahun. Nah, disini total maksimum power-nya adalah 600W. Di belakangnya ini adalah colokan power-nya. Oke, ini aja ya. Dan kita akan beralih ke yang terakhir, teman-teman. Nah, dan yang terakhir, saya akan unboxing barang yang paling besar sendiri disini. Paling besar ini berarti barangnya paling banyak. Berarti itu saya beli dari toko Incomcom ya. Oke, langsung kita unboxing aja. Disini saya beli 9 barang. 10 kayaknya. Kalau nggak 9, 10 sih. Nah, teman-teman. Disini sudah kebuka ya. Pertama itu kita dapetin pasta prosesor-nya. Ini kecil banget ternyata. Lalu kita dapetin flash disk-nya. Ini 16GB kemarin. Saya belinya ini cuman buat instalasi Windows aja. Disini adalah kabel VGA dan 2 kabel SATA. Disini ada SATA jepit dan disini ada SATA biasa. Ini adalah prosesor-nya ya. Disini sudah kelihatan fan-nya. Dan di atasnya ini adalah prosesor-nya. Oke, ini adalah fan-nya. Ternyata sudah ada pastanya, teman-teman. Apa udah, co? Kirain nggak ada pasta. Jadi saya ngapain beli ini? Apa udah, co? Dan ini adalah prosesor-nya ya. Kita lihat dulu. Mungkin di kamera tulisannya nggak kelihatan ya. Tapi disini ada tulisannya i5-3470. Dan selanjutnya, saya dapetin hard disk 500GB. Nah, ini dia hard disk 500GB dari WD Blue. Dan yang terakhir, disini ada 2 fan cooling yang berwarna biru. Kita buka satu aja. Nah, ini adalah fan-nya. Di dalam sini ada kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Ini kita mendapatkan 4 baut dan habis. Waduh. Oke, teman-teman. Disini sudah semua ya. Saya unboxing. Lalu saya akan lanjut ke perakitannya. Let's go. A few moments later. Oke, teman-teman. Jadi saya ini akan ngerakit PC-nya. Mungkin saya percepat aja. Karena akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, let's go. Terima kasih telah menonton. Oke, teman-teman. komponen-nya ini sudah hampir saya pasangin semua. Tinggal power supply aja sama fan. Karena saya nggak punya casing. Jadi saya pakai ini aja. Ini adalah laci bekas yang saya pakai. Di bawahnya ini kita taruh fan-nya. Dan motherboard-nya saya taruh di atas fan-nya ya. Oke, teman-teman. Berhubung saya kesusahan nge-record sambil masang-masangin kabel ini. Jadinya saya skip aja ya. Ke bagian langsung sudah terpasangnya. Oke, teman-teman. Jadi disini sudah semua ya. Dan bisa dilihat. Disini saya install ulang Windows. Oh iya, teman-teman. Ternyata motherboard-nya ini sudah support dengan Intel Core generasi ketiga. Jadi kalian nggak perlu lagi update BIOS. Disini saya nggak ada update BIOS ya. Saya langsung pasangin prosesornya. Dan prosesornya ini langsung ke detect. Oke, seperti itu ya. Dan sekarang saya mau install ulang Windows dulu. Oke, teman-teman. Jadi PC-nya ini sudah saya install Windows. Dan ini sudah saya install aplikasi yang penting lainnya. Disini sudah selesai, teman-teman. Bisa kalian lihat. Ini adalah PC-nya ya. Di bawah sini. Nah, ini adalah PC-nya. Disini kabelnya berantakan banget ya. Karena saya nggak pakai casing. Dan back panel-nya ini nggak saya pasang. Nah, ini aliran listriknya ya. Disana itu ada lubang untuk memasukkan kabel-kabel yang ada di atas sini. Seperti speaker, keyboard, kabel TV, dan lain-lain. Nah, ini adalah power supply-nya, teman-teman. Disini power supply-nya berwarna hijau, merah, dan biru. Nah, jadi seperti ini ya. Ini VGE-nya nggak saya pasang, teman-teman. VGE-nya ada di situ. Nah, ini adalah VGE-nya. Kenapa nggak saya pasang di PC-nya ini? Karena display-nya nggak bisa nampilin gambar, teman-teman. Kalau saya pasang ini. Ternyata disini nggak ada colokan untuk kabel VGE. Saya kira ini adalah kabel VGE. Ternyata ini bukan kabel VGE. Melainkan ini adalah kabel DVI. Disini DVI 24 plus 5. Dan ini adalah DVI 24 plus 1. Dan ini adalah mini HDMI. Karena saya nggak punya ketiga kabel ini. Jadi saya taruh sini aja ya. Saya udah beli sih kabel DVI itu VGE. Tapi barangnya itu belum datang, teman-teman. Mungkin sekitar 4 hari lagi ya, baru datang. Nah, jadi setup PC saya seperti ini. Disini saya akan tunjukin kualitas dari speaker mungil itu. Disini ada 2. Kiri dan kanan. Ini volume-nya ada di 18% aja. Ini nggak full banget karena ini udah malem banget. Nah, kualitas suaranya seperti ini ya. Kita akan langsung play. Oke, jadi kualitas suaranya seperti ini. Ya, mungkin segini aja ya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian ya. Saya sudah unboxing barang-barang saya belanja kemarin. Dan saya udah ngerakit PC-nya. Lalu nginstall Windows-nya ya. Dan ya, hasilnya itu seperti ini. Ini menurut saya cukup keren sih. Karena PC saya ini tanpa casing. Tetapi bisa berfungsi dengan baik ya. Walaupun VGE-nya belum saya pasang. Tetapi performa Intel Core i5 ini menurut saya udah cukup memuaskan ya. Ya, saya cukup puas dengan project yang saya buat ini. Mungkin nanti saya akan buatin video part 3-nya ya. Pas saya udah install-install game di sini. Dan video editor seperti Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Adobe Photoshop, dan lain-lain lah ya. Ya, mungkin video part 3-nya itu akan cukup lama ya. Mungkin sekitar 2 mingguan gitu baru tayang lagi. Atau mungkin juga lebih. Ya, nggak tau lah ya. Kalian tunggu aja. Ya, video kali ini mungkin cukup sekian aja. Dan bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax